Menteri Agama Yakut Kolel Koumas mengeluarkan perintah tegas terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Menteri Yakut mempersilahkan rumah sakit haji dan asrama haji dimanfaatkan untuk penanganan pasien COVID-19. Menteri Yakut mencatat kini setidaknya sudah ada kurang lebih seribu orang yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Menurut Menteri Yakut, menangani pandemi tidak bisa dilakukan sendiri. Karena Kemenak senantiasa bekerjasama dengan Kemenkes, BUMN, PUPR, dan instansi lainnya terkait penanganan COVID-19. Menurut Yakut Kolel Kaumas, sarana dan prasarana di rumah sakit haji serta asrama haji telah didukung oleh Pertamedica, Kemenkes, dan PUPR. Yakut menjanjikan, pada Rabu pekan ini operasional di asrama haji bisa dilaksanakan.